Di awal peluncurannya, HP yang satu ini susah banget dicari alias goib. Seperti biasa, HP dengan spesifikasi tinggi dan banyak fitur dari pabrikan asal Tiengkok ini, peluncurannya pasti menuai banyak perdebatan. Harga yang terjangkau dan dapat bersaing dari merek lainnya menjadikan HP ini banyak sekali diminati. Dan kini, setelah hampir 6 bulan peluncurannya, apakah HP ini masih goib? Dan bagaimana juga kualitas setelah 6 bulan peluncurannya? Dan ini dia Redmi Note 8 Pro. Bagi kebanyakan orang, sudah tahu, dari dulu setiap HP dari Xiaomi atau Redmi, di awal peluncurannya itu pasti goib. Entah memang banyak yang cari, atau memang stok yang dibuat dari pabrik itu sedikit. Ya, kita tidak tahu, itu masih menjadi rahasia ilahi dari Xiaomi. Untuk saat ini, tepatnya di pertengahan tahun 2020, Redmi Note 8 Pro sudah banyak banget dijual di pasaran, baik itu online ataupun offline. Untuk harganya sendiri berkisar Rp 2.800.000 sampai Rp 3.300.000, tergantung varian RAM dan storage-nya. Untuk yang gue pegang saat ini adalah Redmi Note 8 Pro varian RAM 6GB dan storage 64GB. Ya, walaupun gue beli ini HP baru 2 bulanan belakangan ini, tapi experience yang gue rasakan dan feel memakainya udah kayak HP yang gue udah pegang lama. Mau tahu kenapa bisa begitu? Yang pertama, gue betah banget lihat tampilan atau layar ini HP. Gak tahu kenapa, bodi HP ini cakep elegan. Mungkin karena ukuran yang rasionya agak memanjang, dan di bagian belakangnya tersusun kamera yang rapi pada penempatannya, ditambah fingerprint sensornya, ditaruh sejajar dengan kamera. Berasa dilihatnya kamera semua gitu, apalagi bodi kacanya di bagian belakang yang bikin feel-nya tuh enak banget digenggam. Ditambah, HP yang gue pegang ini udah gue lapisin skin ala-ala karbon dan case yang menarik. Yaudah, makin GG udah nih HP. Untuk layarnya sendiri, gue gak tahu kenapa, padahal layar ini masih IPS LCD. Tetapi, feel mata gue melihat berasa tajam, beda dari layar IPS LCD di HP-HP lainnya. Apa karena kerapatan piksel dari layar ini udah 395 ppi ya? Ditambah, brightness maksimalnya udah 500 nits. Yang gak tahu lah, itu teori angka aja. Tapi emang layar yang dihasilkan terang, tajam, dan bisa manjain mata gue. Untuk yang kedua, dari kameranya. Ya, walaupun kameranya ini khas kamera harga 3 jutaan, tapi yang gue nilai dari kameranya sih udah cukup. Gue gak bicarain tentang spek di kamera ini. Tapi kalian bisa lihat dan nilai sendiri dari segi kameranya. Ini hasil foto yang diambil dari lensa utama plus HDR nyala. Ini foto yang diambil dari lensa utama plus HDR nyala dan AI juga nyala. Ini diambil dari lensa wide-nya plus HDR. Ini diambil dari lensa 64MP-nya ya. Ini mode potret atau bokeh-nya. Ini mode malam-nya. Dan ini adalah hasil selfie-nya. Dan yang terakhir ini dari kualitas perekaman videonya. Oh iya, perekamannya gue set di resolusi 1080p semua ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! itu dia kualitas dari kamera belakang ataupun depan dari Redmi Note 8 Pro kalian yang nilai sendiri ya hasilnya gimana tapi kalau gue pribadi sih udah cukup buat kebutuhan gue sehari-hari yang terakhir gue betah banget main game di hp ini disini gue gak bicarain soal spek ya tapi yang gue rasain main game di hp ini itu lebih dari cukup settingan grafik dan kapasitas baterainya udah pas disini gue biasanya main game call of duty mobile grafik yang biasa dipakai disini bisa sampai very high dengan frame rate high tapi gue biasa pakai grafik high dengan frame rate high juga mata gue udah cukup adem kok pakai grafik segitu disamping baterai agak lebih irit dan juga bisa mengurangi panas berlebih di hp ini oh iya ngomong-ngomong soal panas di hp ini yang gue rasain panasnya di hp ini sih masih dalam kategori wajar ya apalagi case yang gue pakai agak tebel jadi aman lah nyaman-nyaman aja dipakai oh iya satu lagi gue mau nunjukin di redmi note 8 pro yang gue pakai ini udah android 10 ya tapi untuk versi miui nya masih versi 11 tapi udah dipastikan kok redmi note 8 pro pasti dapat atau kebagian miui 12 kalau gak salah bulan julie tapi kalau salah kalian ralat di kolom komentar ya yaudah segini dulu aja pengalaman gue memakai redmi note 8 pro sampai pertengahan tahun 2020 ini semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue selanjutnya venga pamit bye bye abone ol abone ol selamat menikmati